Anda kembali, ini kan kita ingin membangun sebuah kepercayaan, ingin membangun sebuah trust. Karena nantinya di Bukuta Baru ini ada kluster-kluster yang ingin kita bangun, ada kluster pemerintahan yang 100 persen akan dibangun oleh APBN, nanti ada kluster kesehatan, di situ banyak rumah sakit, ada kluster pendidikan, di situ ada sekolah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas yang kita harapkan ini kelas dunia, buat kelas semuanya. Ada kluster inovasi, di mana nanti talenta-talenta muda akan berkumpul dan baik melakukan riset maupun inovasi-inovasi untuk kemajuan negara. Kemudian juga ada kluster hiburan, dan yang terakhir ada kluster financial center. Selain itu juga kendaraan yang ingin kita pakai di sana, ini gagasan besarnya adalah transportasi masanya, elektrik, elektrik vehicle, otonomus. Kendaraan pribadi nanti di sana juga elektrik, vehicle, dan otonomus. Kenapa kita menaruh Dewan Pengarah, itu beliau Syekh Muhammad bin Said Al-Nayan, kemudian yang kedua Masa Yosisan dari Sopeng, dan yang ketiga beliau Bapak Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, karena kita ingin membangun sebuah kepercayaan. Sehingga dari kepercayaan yang terbangun akan memudahkan kita untuk nanti melakukan kerja-kerja sama, kerja sama KPPU, kerja sama pemerintah dan badan usaha, PPP, Public Private Partnership, dan kerja sama-kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Ya, arahnya ke sana. Karena saya melihat beliau-beliau ini, saya Muhammad bin Said Al-Nayan, Mas Yosisan, kemudian Tony Blair. Ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Dan nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Yang kita tawarkan satu, tidak pinjaman. Yang kedua, tidak ada government guarantee, nggak ada. Jadi semuanya kerja sama.